Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bronsi sama gua mah iboy buat rakan-rakan semua di rumah yang masih memang memiliki kendala dimana masih sedikit siaran TV digitalnya kali ini gua akan memberikan salah satu rekomendasi antena antena ini adalah antena merek Toyosaki ya di sini gua sudah menggunakan set-top box TV digital di tipe LCD atau LED gua di sini kita menggunakan booster ya booster ini adalah salah satu penguat sinyal siaran TV digital merek Toyosaki di kalau misalkan rekan-rekan di rumah pengen beli antena TV digital yang recommended nah recommended yaitu adalah antena Toyosaki tapi dengan catatan lokasi di tempat kalian semua itu sudah support siaran TV digital cara mengeceknya adalah dengan menggunakan aplikasi siaran TV digital kalian lihat ada berapa channel yang tertangkap di rumah kalian menggunakan aplikasi siaran TV digital kemudian antena kalian dan pasang di luar rumah antena kalian pasar di luar rumah terus pastikan antena tersebut tidak sejajar dengan tower BTS yang ada di sekitar rumah kalian ataupun gedung rumah yang tingginya melewati atau melibihi antena kalian di rumah kalau kalian tinggal di daerah pedesaan pastikan antena kalian tidak menutupi tidak ditutupi oleh pohon-pohon yang tinggi kalau misalkan banyak pohon-pohon yang tinggi menutupi antena kalian itu sama saja yaitu membuat siaran sinyal TV digitalnya terganggu kemudian ketika kalian ingin men-scan siaran TV digital kalian wajib wajib men-scannya menggunakan yaitu metode secara manual alasan kenapa harus men-scan secara manual yaitu karena agar kita bisa agar kita bisa mengatui kualitas sinyal dan posisi antena yang tepat dipasang sesuai dengan arah siaran sinyal TV digital oke cari secara manual agar kita bisa memutar-mutar antena atau menggeser antena dan kita mengetahui kualitas sinyal dan lokasi yang cocok untuk sinyal tersebut untuk menangkap siaran TV digital seperti ini contohnya guys cukup mudah sekali setelah kalian mendapatkan posisi antena yang cocok nanti akan muncul kualitas sinyal 100 intensitas 90 setelah seperti ini muncul kalian langsung mulai cari menggunakan secara manual siaran 24 di daerah Jakarta adalah siaran sctp indosiar moji TV mentari TV dan juga kompas TV nah kita dapat siaran langsung sctp nya nih guys terus kalian cek untuk frekuensi frekuensinya mengelalui website website ataupun melalui website resmi dari kominpo cara ngeceknya disitu kalian lihat siaran-siaran dimana nomor siaran itu sudah tertera dan frekuensi pun sudah tertera jadi kalian gak perlu mengatur frekuensinya lagi kalau misalkan kalian ingin mencari secara otomatis kalau kalian ingin mencari secara otomatis bisa dengan catatan kalian sudah berada di daerah perkotaan kadangpun di daerah perkotaan mencari otomatis itu tidak efektif ya alasannya kalau mencari otomatis itu kita cari misalkan otomatis scan lengkap dia akan scan otomatis jadi kita susah untuk menggeser-geser antenanya pun bingung karena dia akan menggeser meskan terus meskan terus tanpa kita mengetahui kualitas sinyal yang cukup lumayan bagus kalau misalkan manual kan kita bisa meraba-raba dan kita bisa memutar-mutar antena sehingga kita bisa menemukan posisi antena yang pas untuk menangkap siaran TV digital berhubung sebelumnya gua sudah melakukan scan secara manual maka ketika gua men-scan secara otomatis siaran-siaran TV digital yang sebelumnya sudah tertangkap di manual akan men-scan ulang dan hasilnya kita tidak perlu harus memutar-mutar antena lagi dan kita langsung men-scan secara otomatis hingga mendapatkan begitu banyak siaran channel TV digital memang sih untuk daerah pedesaan yang paling sangat tidak menguntungkan karena di daerah pedesaan sendiri kualitas sinyal TV digital banyak yang patah-patah dan ada juga yang susah untuk mencari sinyal siaran TV digitalnya nah disini gua men-scan secara otomatis coba kita akan lihat kira-kira akan dapat berapa channel siaran TV digital nah hanya dapat 23 siaran TV digital padahal padahal sebelumnya kita ingin mencari kita ingin mencari terhapus channel 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 yang sudah ter-scan yang sebelumnya oke begitulah begitulah cara mencari sinyal siaran TV digital dengan mudah antena merek antena merek Toyosaki dan juga STP Tanaka adalah salah satu pilihan yang tepat buat rekan-rekan semua di rumah membeli untuk menangkap siaran TV digital di rumah kalian terima kasih sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh